selamat menikmati yang pertama itu kerangka kepala disini untuk kerangka kepalanya bikin kaku teman-teman kita buat kaku untuk kerangka kepalanya dan kerangka lurusnya harus kaku juga ya kerangka lurus harus kaku dan kerangka sayapnya kita bikin lemas aja gak terlalu kaku gak terlalu lemas jadinya biasa-biasa aja ya dan kerangka ekor kita bikin bentuknya sama ya yang penting keduanya itu sama untuk kakunya kelenturnya itu sama ya dan juga bentuknya pasti dan yang terakhir kerangka pinggang kerangka pinggang yang penting disini kita bikin lentur aja ya kerangka pinggangnya disini untuk ukuran panjang kerangkanya yang pertama ada kerangka kepala untuk kerangka kepalanya ini ukurnya itu 27 cm teman-teman 27 cm dan kerangka sayapnya ini ukurnya 119 cm teman-teman nah dan lanjut ini kerangka lurus untuk ukuran kerangka lurusnya itu 85 cm ya teman-teman panjang kerangka lurusnya dan disini kerangka pinggang untuk kerangka pinggangnya ini ukurnya itu 53 cm teman-teman 53 cm dan terakhir kerangka ekor nah disini kerangka ekor ukurnya itu 94 cm teman-teman nah ini 94 cm untuk kerangka ekornya disini cuma ada 6 kerangka 2 kerangka ekor 1 kerangka pinggang 1 kerangka lurus 1 kerangka sayap dan 1 kepalanya gitu dan sekarang kita langsung saja proses perakitannya teman-teman nah seperti biasa yang pertama saya rakit itu kepalanya teman-teman dan lanjut perakitan kerangka pinggangnya yang kedua dan ketiga perakitan kerangka sayapnya habis itu baru perakitan kerangka ekornya yang terakhir nah seperti itu ya teman-teman nah teman-teman ini kerangkanya tinggal dikasih tali penariknya saja ya nah dan sekarang saya akan mengukur jarak pengikatan kerangkanya nah disini saya akan ukur dari kepalanya ya teman-teman ini saya akan ukur dari kepala dari ujung kepalanya ini sampai ke kerangka lurus jaraknya itu 26 cm dan lanjut ke bawah dari kerangka sayap dari kerangka sayap ke kerangka pinggangnya ini kerangka pinggang nah jaraknya itu 57 cm 57 cm dari kerangka sayap ke kerangka pinggang kerangka pinggangnya ukurnya itu 57 cm ini 57 cm dan untuk kerangka ekor yang diikat itu kita dikasih disini 8 cm teman-teman nih 8 cm untuk pengikatan kerangka ekornya gitu dan sekarang kita langsung saja ke pemasangan tali penarikan kerangkanya teman-teman yang pertama saya pasangin tali penariknya itu di bagian kerangka sayapnya teman-teman habis ini langsung pemasangan tali penarikan bagian ekornya dan lanjut pemasangan tali penarikan bagian sisi sayapnya teman-teman kita ikat di bagian pinggangnya lalu bawa ke kerangka ekor gitu ya dan pastikan untuk tali penarikan kiri kanannya itu sama ya teman-teman untuk jaraknya untuk tempatnya itu pastikan sama ukurannya nah teman-teman ini kerangkanya sudah jadi ya seperti ini bentuknya saya gak tahu bentuknya di atas bakalan bagaimana tapi kalau di bawah sih udah oke-oke aja dan sekarang akan menjelaskan ukuran tali penarikannya ya teman-teman teman-teman kali ini saya akan mengukur panjang jarak tali pengikatannya ya dan panjang tali penarikannya yang pertama itu saya ukur dari kerangka sayap disini untuk ukurnya 21 cm teman-teman untuk jarak pengikatan tali kerangka sayap dan tali penarikan kerangka kepalanya dan untuk panjang tali penariknya ini 44 cm teman-teman 44 cm untuk panjangnya lanjut ke tali bagian bawah yaitu di bagian tali penarikan sayapnya ini yang di tengah ya yang di tengah untuk ukuran talinya ini panjangnya 46 cm teman-teman oke 46 cm untuk yang di tengah ini dan bagian sisinya ini 51 cm ya teman-teman nah ini 51 cm untuk panjang yang bagian sisinya nah dan jarak ikatan yang di tengah ini kita ukur dari ujung sini ke tengah ya ini untuk ukurnya 12 cm teman-teman 12 cm dan panjang tali penarikan ekornya di sini yang saya ukur yang paling tengah dulu ya saya ukur untuk panjangnya 57 cm teman-teman ini 57 cm dan untuk jarak pengikatan di kerangkanya kita ukur dari sini ya dari ujung ke tengah yaitu ukurnya 23 cm 23 cm dan yang terakhir pengukuran tali penarikan bagian sisinya tadi ekor bagian sisi nah disini untuk ukurannya 69 cm teman-teman 69 cm 69 cm nah itu saja dan sekarang lanjut saja ke proses buah nukupannya yang pertama kita pasang dulu warna tengahnya teman-teman selanjutnya pemasangan warna hitam bagian sisinya nah dan sekarang kita sudah mulai menukup kerangkanya teman-teman nah ini kerangka atas sudah mulai tertukup dan sudah hampir selesai habis ini lanjut penukupan kerangka ekornya untuk plastik yang saya gunakan disini saya menggunakan plastik cap bumi teman-teman saya beli di toko layangan nah dan ini penukupnya hampir selesai dan sekarang tinggal pemasangan sirip atau kepesnya aja teman-teman yang terakhir pemasangan tali gochi teman-teman nah disini saya pasang dulu bagian atasnya posisi tali gochi bagian atasnya itu pas di tengah kerangka sayapnya ya teman-teman pas di tengah kerangka sayapnya dan posisi tali gochi bagian bawahnya pas di pengikatan kerangka ekornya itu ya dan pemasangan tali gochi sudah selesai teman-teman ini saya pasang bagian atasnya pas di tengah kerangka sayapnya teman-teman kita pasang dan yang di bawah pas di pengikatan kerangka ekornya itu nah ini layangnya sudah siap diterbangkan teman-teman nah teman-teman kali ini kita akan coba layangannya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman seperti inilah naikan layangannya layang BB yang satu meter bentuknya sih gak terlalu jelek di atas normal-normal aja gitu untuk itu kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like di share juga ke teman-teman kalian ya dan untuk kalian yang baru kabur jangan lupa tinggalkan jejaknya di channel perjalanan musim dengan cara klik tombol subscribe dengan begitu saya lebih semangat bikin konten menarik buat kalian ya videonya sampai disini dulu dan kita ketemu lagi di video berikutnya jika ada salah kata atau yang kurang jelas ya mohon maaf ya teman-teman dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua terima kasih telah menonton